Siapakah orang yang memberi luka di darah si rohige? Tutup pertanyaan ini sering kalian dengar Tapi, tahukah kalian Siapakah orang yang pantas memberi luka tersebut? Jika kalian semua menganggap orang tersebut adalah figar langgarling Kalian semua salah Bukan bermaksud untuk merendahkan Namun, figar langgarling belum pantas memberi luka di darah sang manusia atau kuat di dunia Karena, yang pantas memberi luka tersebut haruslah orang yang benar-benar kuat Dan diakui di seluruh dunia Dan orang tersebut haruslah sangat dekat dengan sains Kenapa? Seperti yang dikatakan si rohige Luka ini kembali terasa sakit saat melihat wajahmu Dan menurut saya pribadi Orang tersebut adalah Draco Mihawk Pendekar pedang terhebat di dunia